Intro Selamat datang balik di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini, kami doakan semoga sehat selalu Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa mitos tentang dinosaurus yang kita percayai ternyata salah Intro Taukah kita bahwa tidak semua dinosaurus berukuran besar dan punah saat diantama steroid, menurut para ilmuwan? Dinosaurus tidak diragukan lagi merupakan salah satu makhluk yang sangat hebat dan mengesankan yang pernah berjalan di atas muka bumi ini Kebanyakan orang percaya kalau hewan purba ini besar, pemakan daging mengerikan dan ganas Dan fosil dinosaurus ini ditemukan pertama kali pada tahun 1676 Dan hingga 4 abad sesudahnya, hingga sekarang, pengetahuan manusia tentang hewan tersebut masih belum lengkap Yang pertama adalah banyak orang yang percaya bahwa dinosaurus merupakan kadal Ini adalah mitos yang suka kita dengar tentang dinosaurus Faktanya dinosaurus itu bukan kadal Atau terrible lizard, atau kadal mengerikan, dan merupakan suatu istilah yang sering mempresentasikan hewan purba kala ini Namun, secara pengetahuannya bahwa dinosaurus tersebut bukanlah kadal Mitos yang sering kita percayai dan ternyata salah, yaitu dinosaurus hidup dalam satu zaman sekaligus Ini merupakan mitos yang tidak benar, yang biasanya sering kita dengar mengenai dinosaurus Dan kebanyakan orang percaya kalau semua dinosaurus itu hidup dalam satu periode bersama-sama Namun, ini adalah kepercayaan yang salah Diketahui menurut para ilmuwan bahwa dinosaurus memiliki zamannya masing-masing yang mana memiliki habitat dan spesies yang berbeda satu sama lain Sehingga sebagai contoh, bahwa tidak ada T-Rex yang bertemu dengan raptor seperti di dalam film Karena zaman mereka sebenarnya berbeda Itu menurut penjelasan para ahli Dan fakta menunjukkan lainnya adalah ternyata Tyrannosaurus Rex atau T-Rex hidup lebih dekat dengan kita atau manusia Dibandingkan dengan Stegosaurus Ini juga sudah kita bahas pada video sebelumnya mengenai penampakan T-Rex yang ternyata masih ada pada zaman sekarang Yaitu disinyalir berada pada lembah kasai Dan hal ini juga sudah kita bahas pada video sebelumnya Ada juga yang mengatakan bahwa lengan T-Rex tidak berguna Karena ukuran badan Tyrannosaurus Rex yang besar Kebanyakan orang berpikir kalau lengan kecil yang dimilikinya tidak berguna Dan faktanya adalah dinosaurus besar ini dapat mengangkat objek atau hewan dengan lengannya Yang mempunyai berat ratusan pond dengan mudahnya Ini kemungkinan diketahui dengan diadakannya penelitian-penelitian ilmiah berdasarkan fosil-fosil pada Tyrannosaurus Rex dan kemungkinan-kemungkinan lainnya Dan yang paling mengejutkan adalah dinosaurus yang bisa terbang Salah satu mitos yang sangat sering kita dengar tentang dinosaurus Percaya atau tidak, bahwa tidak ada dinosaurus yang bisa terbang Ini menurut pandangan para ahli Orang-orang hanya menyebut bahwa Pterodactyl sebagai dinosaurus terbang Namun pada kenyataannya, mereka bukanlah dinosaurus Dan sebenarnya kita baru mengetahui mengenai hal ini sekarang Bahwa Pterodactyl bukanlah sejenis dinosaurus Mereka hanyalah hewan bersayap yang sebenarnya adalah reptil Ini mungkin menjawab teka-teki kita selama ini Bahwa pada beberapa waktu yang lalu ditemukannya Pterodactyl Yang terlihat di langit Papua Ataupun di tempat-tempat lain di seluruh dunia Dan kita juga heran mengapa ada foto para pemburu Yang berhasil menembak jatuh Pterodactyl Dan berhasil diabadikan pada ratusan tahun yang lalu Dari semua hal tersebut, ada hal yang mengundang tanda tanya besar pada kita semua Untuk itulah kita menonton video Hariware Misteri Bahwa kita menemukan tidak semua dinosaurus itu punah Ini masih menjadi anomali yang nyata Dan out of flash artifact Bagi siapa saja pecinta misteri Beberapa foto kuning perlihatkan para tentara pada masa lalu berhasil menembak dinosaurus Atau lebih tepatnya adalah reptil Jenis Pterosaurus atau Pterodactyl Dan ini tentunya masih menuai perdebatan tentang keasliannya Tentu saja ada pihak yang berusaha untuk menyangkal keberadaan makhluk-makhluk kritis seperti ini Ataupun menyembunyikannya dengan tujuan tertentu Sehingga kita mengira bahwa banyak yang menyangka Bahwa hantaman asteroid 66 juta tahun yang lalu yang memicu musim dingin panjang Memusnahkan semua dinosaurus Dan kenyataannya, hal tersebut bisa saja terjadi Dan bisa saja tidak Bahwa diperkirakan kurang dari selusin spesies dinosaurus berburu kecil selama dari melapetaka itu Dan bisa jadi Pterodactyl ini yang merupakan sepupu dari T-Rex adalah jenis reptil yang berhasil selamat Dan hidup hingga sekarang Bukan hanya selamat, mereka juga berkembang, berevolusi dan menghasilkan banyak spesies yang eksis hingga saat ini Dari apa yang kita tangkap pada keberadaan dinosaurus hingga sekarang dan pada zaman ini Bahwa Pterodactyl dan penampakan T-Rex di lembah kasai di daratan Kongo Afrika Mereka tidak berubah dan berevolusi sama sekali Inilah menjadi pertanyaan besar di titik ini Hingga menit ini, kita mungkin menyadari bahwa teori evolusi Jika dinosaurus tepat berada pada saat ini dan berbentuk yang sama seperti 66 juta tahun yang lalu Tentunya kita menangkap satu hal Bahwa evolusi manusia tentunya tidak terjadi Karena keberadaan dinosaurus yang tidak berevolusi Tentunya membuka gerbang pengetahuan kepada banyak hal Tentu saja ini memicu banyak konflik Dimana teori Darwin terbantahkan dan teori-teori yang lain Akan menuai banyak sanggan-sanggahan Dan tentu saja pengetahuan kita harus ditata ulang Hingga sampai ke akar-akarnya Inilah kemungkinan yang terjadi Jika sebuah dinosaurus atau sekor dinosaurus seperti ini ditemukan Masih hidup hingga sekarang Sehingga cerita mengenai ada atau tidaknya dinosaurus Merupakan hal yang besar bagi perkembangan zaman kehidupan peradaban manusia Bukan hanya sekedar foto dan hanya sebagai hiburan semata Tetapi ini menjadi patokan dan gambaran Mengenai teori-teori dan kehidupan mereka di masa lalu Dan kehidupan kita manusia di masa sekarang Dan di titik akhir bahwa kita mengetahui Banyak bukti yang menunjukkan bahwa dinosaurus pernah hidup dengan manusia Ini merupakan gambaran yang jarang kita ketahui Bahwa dinosaurus dan manusia Kemungkinan dan dipercayai bahwa hidup dalam satu zaman di waktu yang bersamaan Sangat banyak bukti yang menyertai hal ini Dan juga sangat banyak sanggaan-sanggahan yang masuk mengenai Perkembangan zaman terhadap manusia dan keberadaan dinosaurus yang berdampingan Ini mungkin akan kita bahas pada video lebih lanjut Tetap subscribe untuk berlangganan video terbaru dari Hariware Misteri Dan tetap nantikan video selanjutnya Kita akan membahas mengenai hal-hal yang lebih menarik dari ini Dan diketahui bahwa menurut perlertian para ahli Bahwa dinosaurus punah sekitar 62 juta tahun yang lalu Dan hal ini dikatakan sebelum manusia pertama pernah muncul di planet bumi Ada beberapa periode mengenai dinosaurus yang tidak kita ketahui Yaitu seperti Jurassic Park atau periode Jurassic Nah Jurassic Park yang merupakan film tentang dinosaurus yang paling populer sepanjang masa Dan mereka membawa banyak dinosaurus yang berasal dari zaman Jurassic ke dalam film itu Hingga orang berpikir kalau Jurassic Park adalah film tentang dinosaurus yang hidup pada zaman Jurassic saja Namun sebenarnya hal ini adalah hal yang salah Bahwa faktanya Ada banyak dinosaurus dalam Jurassic Park yang ternyata berasal dari zaman Cretaceous Seperti halnya T-Rex Sehingga beberapa pengaburan informasi atau disinformasi ini Tentunya membuat kita bingung Dan tetap akan tertinggal di dalam pikiran kita selamanya Dan pada saat ini peninggalan fosil dan tulang belulang dinosaurus menjadi bahan penelitian yang menarik bagi para peneliti hingga saat ini Dan tidak heran karena sang pengasa zaman prasejarah selama ratusan tahun ini Memang menyimpan misteri tentang bumi yang kita tinggali Bahkan hal ini juga menyimpan misteri untuk peradaban kita di kemudian hari Teri tentang bumi yang bahkan masih belum terpecahkan hingga sekarang Dan salah satunya adalah keberadaan dinosaurus Dikatakan bahwa dinosaurus hidup selama jutaan tahun lamanya Dan dinosaurus pernah menguasai bumi dan seisinya Meskipun dipercaya bahwa semua bentuk dinosaurus yang besar maupun yang kecil Hingga akhirnya mereka hanya bisa dikenali dari fosil dan sisa tulang belulangnya saja Dan yang menjadi pertanyaan adalah Benarkah hal tersebut terjadi ataukah Ada beberapa kemungkinan bahwa dinosaurus tersebut masih hidup hingga sekarang? Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tangkapan dan komentar naik kolom komentar di bawah Tetap nantikan video selanjutnya Aktifkan notifikasi video di channel ini Makan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya Jika kamu menikmati video seperti ini Silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton